Kita langsung mulai aja ya. Silahkan untuk Kak Ina dipersilahkan. Terima kasih Hasna. Oke, aku izin share materi ya. Oh, aku nggak bisa share screen. Aku lupa lagi ngirim ke AHC, maaf ya. Coba Kak, mungkin udah bisa. Oh ya, coba. Oke, sudah kah? Iya, udah terlihat Kak. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung di webinar kali ini. Aku senang banget diajakin sama AHC Indonesia untuk nisi di webinar di anniversary mereka yang keempat. So, happy anniversary sekali lagi BTS AHC Indonesia. Semoga selalu sukses dan kedepannya semakin banyak bantu teman-teman kita, baik ARMY maupun yang bukan ARMY gitu ya, untuk terus membantu supaya support mereka dan juga terutama di bidang kesehatan mental. Oke. Dan karena temanya ini, si Coca-Cola Love, jadi aku di-request juga untuk ngebahas ini nih, malam ini sama AHC. Jadi, aku akan bahas dikit-dikit. Dan aku lebih pengen ada praktisnya juga. Praktisnya sih nggak melakukan sesuatu ya. Jadi, aku akan ngasih prom pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kalian juga lakukan atau jawab di rumah gitu. Dengan cara journaling atau ya dengan cara menulis. Oke. Nah, seperti biasa nih, aku biasanya kalau ada webinar-webinar gitu, aku selalu pakai starter dengan bertanya-tanya dulu nih sama yang pesertanya, supaya lebih tune in ke sini gitu ya, supaya kita menyatu di sini. Jadi, aku tahu juga kalian seberapa jauh sih tahu tentang topik ini atau yang berhubungan dengan topik ini. Oke, ini sih sebenarnya akan ditaruh di chat aja jawabannya. Aku akan lihat di chat sebentar ya. Aku coba buka. Oke. Aku akan ngasih pertanyaan ini. Yang pertama. Sebentar ya, kok aku agak gapek sih. Oke. Nah, ini. Bagaimana sih tahun 2022 kalian? Udah lewat berapa ya? Udah lewat sebulan. Ini bulan kedua. Sejauh ini, tahun 2022 kalian gimana sih? Boleh dong di-share di chat. Kalimat singkat juga ga apa-apa. Kayak happy atau masih ngapain? Atau lagi ngapain? Kurang baik? Challenging. Oke. Hektik. Masih berprogres. Masih berprogres. Yes. Amazing. Oke. Bingung. Baik, kak. Masih libur kuliah. Oke. Not bad. So far happy. Tidak terlalu worse karena gelombang tiga ya. Betul sekali. Menyenangkan. Flat different. Oke. Oke. Coba ya ditanyakan lagi ke diri sendiri. Iya ya. Ternyata 2022 ini aku merasakan apa ya? Udah sebulan lebih lewat gitu. Jadi untuk refleksi diri juga. Nah, kalau mau sharing boleh tiga-tiganya, boleh satu aja ga apa-apa biar cepet ya. Aku karena waktunya terbatas. Apa sih tiga goals teratas kamu yang ini dicapai tahun ini? Aku penasaran nih. Kalian punya goals apa sih tahun ini? Tahun 2022 ini? Traveling. Aduh, aku juga pengen. Pauzia. Mendaki gunung. Aku enggak sih. Aku skip yang itu. Capek. Ketemu bantan. Iya, betul. Lulus kuliah. Magang. IPK naik. Amin. Kerjaan baik. Amin. Lebih percaya diri. Dapat nilai tinggi. Oke. Dapat part time. Lebih dekat ke Tuhan. Oke. Oke. Wow. Keren. Happier than ever. Yes. Itu penting sekali. Nah, berarti. Udah tau dong. Kalau udah tau nih tiga goals teratasnya apa. Coba direfleksikan lagi. Ada enggak goals tersebut? Hubungannya untuk lebih mengenal atau mencintai diri. Jadi bisa ditulis dengan ya, tidak, ya, tidak. Atau ya belum, jangan tidak, ya, kita harus positif thinking, ya. Ya, belum, ya, belum. Jangan, ya, tidak. Ada enggak goals tersebut hubungannya untuk lebih mengenal atau mencintai diri? Belum, belum. Iya banget, oke. Ya, mungkin. Masih ragu, ya. Belum. Oke. Thank you for sharing. Nanti kita akan ada sesi sharing-sharing lagi, ya. Setelah materi ini selesai. Oke, aku juga mudah-mudahan enggak ngebut. Karena biasanya kan waktu terbatas. Tapi ini AHC baik banget. Ngasih aku cukup waktu untuk memberikan materi. Jadi mudah-mudahan aku enggak ngebut seperti nge-rap. Oke. Nah, karena sebenarnya mau kita goals apapun. Setiap tahun berubah. Setiap tahun ada aja goal yang baru. Tapi sebenarnya sadar enggak sih kalau salah satu goal kita tuh ya enggak pernah ganti-ganti mungkin ya tiap tahunnya itu kita pengen lebih happy. kita pengen mencapai happiness yang kita rasakan tuh benar-benar truly happiness gitu. Hangbook lah istilahnya sih ya. Aku cuma tahu ini ya, enggak tahu yang lain. Aku belum belajar apa namanya, koreasi gitu. Jadi biar sok aja ini ada handelnya. Tapi yang penting kita tahu kalau sebenarnya kita cari dalam hidup ini most likely itu adalah happiness gitu. Mudah-mudahan teman-teman setuju ya. Nah, dan memang secara penelitian dan secara dilihat dari banyak jurnal memang mungkin salah satu ya. Tapi sebenarnya key to happiness atau kunci dari sebuah kebahagiaan diri itu ketika kita lebih mencintai diri kita, teman-teman. Bahkan ini udah ada penelitian nih soal si self-love itu yang king udah ada di mana-mana juga kayaknya ya. Jadi memang mereka sudah menemukan kalau ketika seseorang mempraktekan self-love itu, itu udah terbukti bisa meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kepuasan hidup gitu. Jadi kita lebih ngerasa hidup kita lebih bermakna. Dan juga kita punya resiliensi atau ketahanan nih. Jadi bounce back ketika kita terpuruk, kita mampu bangkit lagi gitu ya. Resiliensi seperti itu yang jauh-jauh lebih besar gitu. Itu kenapa kunci kebahagiaan, salah satunya mungkin ya kunci kebahagiaan kita adalah sebenarnya adalah dengan cara mencintai diri kita sendiri. Kenapa gitu? Kenapa enggak? Aku udah cukup bahagia kok dengan pacarku? Misalnya gitu. Atau enggak, aku udah cukup bahagia dong dengan bangtan? Ya boleh. Aku udah bahagia dengan keluarga ku atau dengan pasanganku atau dengan siapapun gitu. Atau aku udah bahagia kok dengan punya apa gitu. Oke boleh, tapi itu jangan digadikan yang utama karena kalau kita menggantungan kebahagiaan kita pada materi, orang lain, atau intinya faktor lain di luar diri kita, akan sulit deh kita untuk merasa benar-benar bahagia yang sesungguhnya. Karena itu sebenarnya kita cari kok. Secara tidak sadar gitu ya. Karena bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita lebih mencintai diri kita. Bukan karena orang lain, bukan karena materi gitu. Mungkin itu bikin kita bahagia. Tapi yang benar-benar bisa kita ngerasa lebih bahagia gitu. Yang lebih apa ya, seutuhnya itu ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Dan yang gimana ya, kalau materi orang lain atau faktor lain di luar kita kan bisa aja hilang ya. Bisa pergi, bisa hilang, bisa tiba-tiba gak ada. Nah ketika mereka gak ada, terus gimana? Kita gak happy lagi dong. Gitu kan. Jadi, yang akan selalu ada buat kita, ya diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa mencintai diri kita sendiri itu penting. Nah, ini juga yang sejalan ya, sama si campaign BTS Love Myself ini, aku walaupun angkatan pandemi, tapi aku lumayan mengulik-ngulik kayak, kenapa sih orang-orang pada suka gitu ya? Karena dulu sebenarnya gak terlalu tertarik untuk mencari-cari, sampai akhirnya ada si mods gitu, yang berhubungan dengan psikologi. Nah, tapi ternyata si campaign ini lumayan impact-nya gede banget gitu. Dan menurut aku ini apa ya? Kayak sebuah breakthrough. Pertama, menurut aku kan dia starting 2017 ya, kalau gak salah campaign ini, kan sebenarnya mereka belum sebesar sekarang, terkenal seluruh dunia sekarang. Tapi udah bisa kerjasama sama UNICEF untuk bikin satu campaign yang waktu itu mungkin kayaknya di tahun-tahun segitu itu isu memang bullying, violence itu lagi tinggi banget di antara anak muda gitu. Kayaknya di mana-mana gitu. Gak cuma di Korea, bahkan menurut aku di Indonesia juga termasuk di tahun-tahun segitu. Nah, tapi mereka bisa breakthrough nih, bikin campaign ini, dan yang paling, apa ya istilah, menurut aku kayak keren banget adalah, kan biasanya ya, kalau ada orang yang menggembar-gemborkan self-love, menggembar-gemborkan, mencintai diri, dan self-care itu kan lebih banyak perempuan ya. Tapi ini tuh kayak tujuh bujang, pria, laki-laki, yang bikin campaign ini, maksudnya yang menggembar-gemborkan ini melalui campaign, dan justru para perempuan yang akhirnya bisa mencintai dirinya sendiri karena campaign para pria ini. Jadi menurut aku keren banget sih, ini based on apa ya, basis gender kali ya. Karena biasanya kita selalu melihat apa yang berbuangan dengan self-love, dan mencintai diri, caring diri, itu lebih ke kayaknya perempuan deh, yang lebih banyak memberikan self-awareness itu. Tapi ini cowok-cowok nih gitu, dan idol pula. Jadi menurut aku kayak wow, keren juga ya mereka bisa membuat ini jadi suatu hal yang baik buat orang lain gitu. Nah, mereka juga makanya kayaknya masih renew ya campaign ini sampai tahun lalu, karena mereka juga tentu kayak pengen orang-orang, lebih banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu gitu, untuk menemukan happiness dan love di diri mereka gitu ya. So, you should be proud ya, Army, kalau punya idol sekeren ini sih menurut aku. Nah, ini hanya sekedar quick self-reflection dari yang tadi kita udah lihat tahun ini goal-nya apa, dan soal self-love gitu. Nah, sebenarnya coba deh tanya diri, oh iya sebenarnya kapan sih terakhir kali kamu melakukan hal yang baik pada diri kamu sendiri? Nah, itu bisa dijawab dalam hati aja, karena jangan-jangan, oh iya ya ternyata udah lama loh, oh aku gak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk diriku sendiri. Gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan pandemi, sebenarnya lagi-lagi ya, kalau dalam istilah positive psychology gitu, kita gak bisa, maksudnya kita berusaha untuk tidak melihat satu negatifnya atau dampak kurang baiknya pasti banyak soal pandemi ini. Tapi jika kita bisa melihat, oke, sisi positifnya apa sih? At least, mungkin positifnya belum terlalu terlihat, tapi apa sih yang kita bisa pelajarin dari pandemi ini? Nah, menurut aku sendiri, sebenarnya nih pandemi kemarin itu kayak, apa ya, menurut aku kayak, kalau ada beberapa orang pasti jadi, jadi semakin aware sama dirinya sendiri gitu. Jadi meningkatkan self-awareness kita sebenarnya. Harusnya bisa ya, meningkatkan self-awareness kita nih selama pandemi dua tahun kemarin. karena menurut aku prepandemic itu atau apa namanya, waktu sebelum pandemi, kita tuh cenderung mencari, mencari entah, mencari kebahagiaan atau mencari apa itu keluar gitu. Traveling gitu, salah satunya sih itu sebenarnya ada healingnya juga. Cuma mungkin instead of kita menanyakan diri sendiri, kita nih baik-baik aja gak sih? Kita tuh lebih untuk distraksi gitu. Keluar, nongkrong, dan apa. Bukan berarti gak boleh ya teman-teman, tapi maksudnya kita belum ada kecenderungan untuk ke dalam diri gitu. Nah setelah pandemi ini, menurut aku secara ya, apalagi di awal-awal tahun 2020 itu yang baru masuk itu kan kita gak bisa kemana-mana tuh. Yang kita temuin diri kita lagi, diri kita lagi gitu kan. Nah ini seperti apa ya, kayak alam semesta itu memberikan kesempatan kita untuk lebih mengenal diri kita lagi ke dalam gitu. Jadi kayak misalnya kita ada perasaan tidak nyaman, instead of kita keluar dan mendistraksi diri kita dan tidak ada jalan keluarnya gitu. Atau kita jadi tetap gak bisa tahu isu kita apa, kita lebih bisa mengenal diri sendiri nih ke dalam. Iya ya, aku kok merasa gini, kenapa ya? Seperti itu. Makanya mudah-mudahan, apalagi semenjak pandemi ini, menurut aku mental health semakin besar juga awareness-nya orang-orang. Jadi mudah-mudahan akan semakin bisa untuk jadi ajang mengenal diri kita sendiri untuk merasa lebih baik dan juga untuk menjadi the best version of us. Nah, ini harapan, kayaknya gak cuma harapan BTS pas PTD ya, ini kayaknya harapan kita semua tahun lalu gitu. Kita harap tuh tahun ini, 2022, itu the beginning of new era gitu. Jadi, udah gak ada COVID, kita gak harus pakai masker, our life goes on juga gitu. Ini tuh tahun berapa bulan apa ya? Agustus ya? Juli apa Agustus sih? Ini muncul dan kita berharap dengan harapan yang sama juga sama BTS kalau yes, tahun depan ayo dong jadi beginning of a new era gitu. But unfortunately, pandemi masih ada. Ini Omicron malah lagi naik-naiknya dan kita kayak seperti harus kembali mengeram gitu untuk keluar rumah kalau bisa gitu ya. Karena kasusnya lagi tinggi. Jadi, ya mungkin kita masih harus melewati pandemi tahun ini, tahun 2022 ini. Tapi at least mumpung tahun baru nih teman-teman, yuk kita bikin ini mungkin new beginning a new era gitu ya. Tapi new beginning to be the best version of ourselves and love ourselves more. Ini saatnya kita kayak goal kita salah satunya aduh untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Supaya kita merasa lebih happy. tapi kadang-kadang mungkin banyak dari orang-orang gitu ngerasa kayak where to start ya gitu. Mulainya dari mana ya gitu. Dan menurut aku apa yang ditemakan sama AHC untuk anniversary-nya tahun ini nih lumayan betul-betul sebenarnya apa yang kita butuhkan dari dalam diri gitu ya. Ini kan semua tentang self ya. Jadi kita agak egois hari ini. Bukan gak mikirin orang lain tapi kita coba untuk melihat ke dalam lagi-lagi ke dalam diri apa sih yang kita butuhkan apa sih yang kita harus lakukan apa sih yang sebenarnya kita cari gitu untuk lebih bisa mencintai diri kita sendiri. Yaitu ada aku bilang kayak ini kan temanya tema-tema lab gitu ya the happiness lab ya jadi sok-sok kayak ramuan self-love atau lebih mencintai diri and be the best version of us itu dengan compassion caring connection dan juga love. Nah kita akan bahas satu-satu Nah kalau compassion itu terutama self-compassion itu bisa didefinisikan sebagai kita lebih apa ya lebih baik dan pengertian terhadap diri sendiri gitu ketika kita mengalami kegagalan penderitaan atau tidak mampu merasa tidak mampu melakukan sesuatu gitu misalnya dibanding dibanding kita mengabaikan lagi-lagi kita kayak mencoba mengenyahkan perasaan gak enak itu dan jadinya gak tersolv juga problemnya atau justru kita amat sangat mengkritik diri kita sendiri karena kegagalan atau kenderitaan yang kita alamin ini kayak ibaratnya kita lebih baik lah ketika kita mengalami yang tidak nyaman yang tidak baik-baik aja itu kita lebih menerima dan lebih pengertian gitu terhadap diri sendiri jadi intinya self-compassion itu kita sepenuhnya menerima diri kita kerembihan kekurangan kita juga menerima dan mengerti kesalahan dan kegagalan kita di masa lalu dan juga memaafkan diri sendiri dengan kesalahan atau kegagalan tersebut nah ini kalau lebih mudahnya lagi gitu ya self-compassion karena menurut aku gini teman-teman compassion itu tuh kalau dari apa ya perjalanan self-discover ketika kita kita ingin mencari diri kita dimana lebih mengenal diri kita istilahnya compassion ini cukup ada di high level menurut aku ya gak sih sulit ya kan sulit loh mencapai compassion ini tapi bukan berarti gak bisa gitu makanya tetap harus pelan-pelan kita coba apa sih yang bisa kita lakukan secara perlahan kita bisa start dari mana sih nanti coba aku kasih praktisnya disini nah jadi secara mudahnya gini ketika kita sudah apa ya sudah di tahap self-compassion berarti itu kita memperlakukan diri kita sama seperti kita memperlakukan seseorang yang kita sayang ketika orang tersebut sedang mengalami masa-masa sulit gitu ya kan suka perhatikan sadar gak sih kadang-kadang kita tuh lebih baik atau lebih lebih care lebih empati lebih pengertian lebih pengen menghibur orang yang kita sayang dibanding ketika kita lagi down kita gak pernah tuh menghibur segitunya diri sendiri gitu kita jadi lebih perhatian sama orang lain nah self-compassion ini tuh mencoba untuk gimana sih kita bisa tetap pulas asih seperti itu ketika kita apa istilahnya membantu atau menghibur teman kita yang sedang kesulitan itu sama seperti kita melakukan itu pada diri sendiri gitu jadi semoga kita pelan-pelan bisa mencoba sampai ke sini gitu karena aku yakin memang tidak mudah sampai ke sini tapi bisa kok nah komponennya tuh ada tiga self-kindness common humanity and mindfulness jadi kalau self-kindness tadi ya udah dikasih tau emang kita jadi berbaik hati sama diri dan kita support apapun yang kita alamin good or bad baik atau buruk yang sedang kita alamin gagal atau lagi berhasil kita tetap berbaik hati pada diri sendiri dan bilang sama diri sendiri kalau yaudah gak apa-apa kalau lagi gagal gak apa-apa kalau lagi gak baik-baik aja gitu dan kalau common humanity itu menerima kalau ya namanya juga manusia gitu kita pasti ada selalu ada kesalahan dan kadang kita mengalami kegagalan itu normal sebagai manusia dan ini menurut aku juga adalah sebuah growth mindset gitu ketika kita mau untuk tetap berpikiran kalau kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran dibanding kita terus-terusan kayak kesel karena melakukan kesalahan atau kecewa karena gagal kayak terus-terusan dipikirin kita growth mindset aja oke dari situ kita bisa belajar apa sih kayak gitu kalau mindfulness gitu ini juga ada hubungannya sama kita sadar apa yang kita rasakan kita pikirkan gitu sepenuhnya sadar gitu ya dan juga fokus aja deh sama sini-kini tuh kayak disini saat ini gitu kita gak lagi fokus atau terlalu pusing sama masa lalu misalnya kegagalan dan kesalahan di masa lalu karena itu udah lewat juga gitu kan kita gak bisa ngapa-ngapain yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan atau kegagalan tersebut dan juga misalnya kita mau fokus untuk future gitu atau masa depan kita gak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan ya teman-teman jadi dibanding kita cemas apa yang akan terjadi di masa depan mending kita fokus deh sama apa yang kita bisa lakukan sekarang apa yang kita lakukan sekarang dan apa kira-kira yang bisa membuat diri kita lebih baik sekarang saat ini disini tuh nah kalau compassion ini ini aku nemu artikel kapan ya aku lupa sebelumnya udah lama tapi gara-gara aku tuh juga sempat mau bikin artikel self-compassion buat sound mind itu sebenarnya jadi si Kang Mas Jin ini ternyata pernah dapet apa ya kayak pujian dari seorang kritikus musik kalau gak salah itu karena spreading self-compassion teman-teman jadi dia tuh dianggap gitu ya kayak sikapnya itu dia bisa tahu effortnya dia apa maksudnya effortnya dia segimana dia respect his time itu mungkin maksudnya memanage waktunya dengan baik gitu dan juga appreciate himself gitu ya jadi kalau misalnya orang yang bukan army ngelihat dia tahu sendiri karena dia kan hobinya bukan hobinya kayak dia memang terkenang yaudah emang gue ganteng gue worldwide handsome gitu dan dia pede aja bilang mungkin kalau orang yang bukan army atau gak tau BTS kayak apa sih tuh orang pede banget tapi menurut aku that's some compassion dia tahu kelebihannya dia apa dan aku yakin banget dia pasti tahu juga sebenarnya kekurangan dia apa dan ini juga ini masih sambungan yang tadi ya jadi kalau dari kata si kritikus musik ini bahkan kayak member yang lain itu selalu kayak apa ya jadi terinspirasi juga sama Jin karena dia walaupun dia bekerja keras gitu ya tapi at the same time dia juga optimis seorangnya dan forgiving himself gitu jadi ya itu well as us itu self compassion itu menurutku dan ini juga jadi inspirasi member-member lain untuk mungkin mungkin aku ya kita gak tau ya melakukan hanya sama apa yang enggak tapi mungkin lebih jadi lebih kind terhadap dirinya sendiri karena mungkin tadinya dia too strict terhadap dirinya gitu ya ini kan culture orang sana juga ya kayak kerja keras banget gitu di sisi di satu sisi ya bagus gitu ya untuk kesuksesan tapi kan kalau terlalu keras juga sebenarnya gak baik nah ini yang mungkin mereka terinspirasi Jin untuk yaudah being optimis tapi ya jangan ya maksudnya harus self kind juga gitu harus ada self kindnessnya juga jadi kita bisa belajar soal self compassion dari dari Jin ini sebenarnya nah ini aku bilang praktis gitu kenapa ada praktisnya sih karena aku yakin nih selama dua bulan eh dua bulan dua tahun terakhir ini pasti kalian entah deh udah berapa webinar yang kalian datangi gitu atau kalian join gitu karena banyak banget apalagi kita di rumah dan webinar tuh hanya sekedar buka 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 device dan yaudah dari rumah aja jadi aku yakin kalian pasti secara informasi atau ilmu tuh udah banyak banget udah udah melimpah kali soal mental health atau soal self development gitu tapi mungkin secara tapi mungkin secara aplikasi udah belum gitu nah aku pengen makanya ini kenapa ada praktisnya sedikit yang mungkin nanti bisa kalian coba langsung nih untuk self compassion nih misalnya praktisnya apa sih yang segera bisa kalian lakukan untuk pelan-pelan mencoba untuk lebih wulas asi terhadap diri sendiri gitu compassion kan wulas asi ya teman-teman jadi apa sih yang bisa ya step by step lah gitu langkah-langkah kecil tapi seenggaknya kalian mencoba untuk lebih baik pada diri sendiri atau lebih kind pada diri sendiri gitu ya ini sebenernya kayak prom untuk journaling gitu bisa kalian jawab nanti mungkin setelah acara ini karena kita gak ada waktunya aku sih berharapnya kayak workshop gitu ya kita bisa ngisi bareng-bareng bisa bahas tapi waktunya terbatas jadi mungkin bisa di screenshot kalau mau jadi dan sambil aku pelan-pelan bacain satu-satu mungkin kalian juga jadi punya ide atau jadi teringat gitu oh iya ya kira-kira aku bisa melakukan apa bisa jadi refleksi juga jadi kalau untuk compassion ini yang bisa kalian lakukan adalah untuk kayak afirmasi diri sendiri kalau aku menerima diriku apa adanya dengan kelebihanku ya itu nah ini kalian bisa isi sebanyak mungkin kelebihan yang kalian tahu tentang diri kalian dan juga menerima kekuranganku yaitu nah ini juga kalian bisa sebutkan kekurangan-kekurangan kalian jadinya kalian terafirmasi untuk menerima kelebihan kalian tapi juga kekurangan kalian oke nah nomor dua aku menerima kesalahan dan kegagalanku di masa lalu sebagai pembelajaran dan aku berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan atau kegagalan tersebut dan akan berusaha lebih baik dengan cara apa nah misalnya gak tahu ya mungkin kamu terfikir satu spesifik kamu stuck di moment atau gak bisa move on dari misalnya kamu punya satu kesalahan gitu nah mungkin kamu bisa oke untuk tidak memulai kesalahan itu apa ya yang aku bisa perbuat apa yang aku harus hati-hati nih untuk tidak melakukannya lagi seperti itu atau gak misalnya kalau aku gak mau gagal lagi apa yang bisa aku lakukan oh ternyata mungkin aku harus mencoba hal yang lain gitu mungkin bukan melakukan hal yang sama tapi mencoba di bidang lain misalnya gitu untuk melakukan sesuatu karena aku tahu yang di bidang yang lain ini aku mungkin bisa lebih berhasil melakukannya seperti itu ya jadi apapun yang ketika pertanyaan ini kalian tanyakan ke diri sendiri biasanya muncul kok tuh secara tidak sadar gitu ya berkaitan dengan apa sih kalian memikirkan apa sih ketika pertanyaan ditanyakan pada diri sendiri gitu nah yang ketiga ketika aku sedang tidak baik-baik saja aku akan mencoba menghibur diriku dan membuat diriku merasa lebih baik sama seperti aku memperlakukan orang tersayangku ketika ia mengalami hal yang sama yaitu dengan cara apa nah ini kayak langkah nyata ya ketika kamu lagi tidak baik-baik saja gimana sih kamu mau menghibur diri kamu nah kadang-kadang itu susah ya kayak iya gimana sih cara menghibur diri gitu misalnya kita tidak terbiasa untuk melakukan itu nah coba diproyeksikan ke orang tersayangmu oke misalnya sih itu mengalami hal yang sama aku bakal melakukan apa sih ke dia nah itu kamu tulis nah itulah yang nanti kamu coba untuk lakukan pada diri sendiri gitu ya oke oke nah sekarang tadi udah self-compassion sekarang ke connection nah connection ini lagi-lagi aku mengarah ke self-connection ya teman-teman jadi terkoneksi dengan diri sendiri itu berarti memperhatikan dan menyadari apa yang terjadi dalam diri kita dan mengetahui siapa diri kita gitu ya who am I gitu jadi ini juga salah satu self-awareness menurut aku ketika kita terkoneksi pada diri sendiri itu kita sebenarnya dilatih untuk lebih aware pada diri sendiri ini kita merasakan apa sih kita memikirkan apa sih kenapa sih kita punya perasaan ini nah ini bisa terus terasa ketika kita berusaha untuk terkoneksi dengan diri kita sendiri nah dengan mengutamain untuk terkoneksi dengan diri dulu nih sebelum kita mencoba untuk koneksi dengan orang lain maka sebenarnya kita akan lebih apa ya lebih kan gitu ya ketika kita terkoneksi dengan diri kita berarti selain kita aware kita seperti apa maunya apa emosinya seperti apa tapi juga mau kita apa mau kita sebenarnya apa sih kita tuh mau ngapain sih mau lanjut kuliah lagi kah mau ternyata aku mau kerja dimanakah gitu atau aku mau ternyata mau coba untuk bekerja di luar kota kah gitu jadi kamu bisa lebih tahu ketika membuat pilihan itu itu benar-benar pilihan bukan pilihan karena orang lain misalnya atau pilihan karena banyak orang memilih itu gitu jadi semua pilihan itu benar-benar sesuai keinginan kita sebenar-benarnya dan tentu aja ketika kita terkoneksi sama diri sendiri itu pasti akan lebih percaya diri gitu itu secara tidak langsung merasa lebih damai gitu terus juga dengan kita punya hubungan baik dengan diri sendiri pasti hubungan kita dengan orang lain secara otomatis itu akan membaik juga atau lebih meningkatkan hubungan kita juga dengan orang lain dan mungkin yang terbaik yang bisa terjadi kita tuh bisa sampai merasa amat sangat puas dan bahagia dan merasa lebih dan merasa hidup kita tuh lebih bermakna gitu itu ketika kita punya koneksi dengan diri sendiri nah self-connection itu ada tiga unsur nih acknowledgement awareness dan action jadi acknowledge ya itu ya kita menyadari apa sih sebenarnya kita inginkan apa sih yang membuat kita lebih hidup gitu apa sih yang membuat kita konten dengan diri kita tuh apa sih gitu apa sih yang membuat kita worth it apa sih di dunia ini atau diri kita gitu apa sih yang membuat kita tuh kita tuh pantas dicintai gitu dan itu kita harus tahu jawabannya kenapa gitu karena ya apapun yang kita punya di diri kita gitu kan dan awareness itu yang aku udah sebutin tadi ya lebih tahu apa yang kita rasakan apa yang kita mau sadar diri kalau kita lagi gak baik-baik aja dan gimana cara mengatasinya gitu yang kurang lebih yang seperti itu dan action itu itu yang tadi ketika kita sudah connect dengan diri sendiri terhubung dengan baik dengan diri sendiri maka kita cenderung pasti akan memilih hal-hal yang sesuai dengan pilihan kita dan kita pede gitu dengan pilihan kita tersebut gitu dan itu pilihan yang betul-betul kita inginkan jadi untuk self-connection gimana sih caranya kenalan lagi sama diri sendiri gitu ya kalau kata Namjuh ini di persona ya kalau gak salah who am I the question I had my whole life kayaknya aku setuju nih maksudnya bahkan kita kayaknya harus menanyakan who am I itu secara terhormat karena kita yang sekarang mungkin nilai-nilai yang kita anut atau percayaan-percayaan kita anut itu mungkin berbeda dengan 5-10 tahun lalu dan mungkin nanti juga akan berbeda 5-10 tahun mendatang gitu jadi kita harus terus menggali kita yang sekarang ini nih seperti apa sih gitu supaya kita merasa lebih hidup lagi gitu kita merasa apa yang kita jalanin itu sesuai dengan keinginan kita nah ini praktis lagi ya karena lagi-lagi kalau terlalu banyak teori takutnya nanti ah udah pernah nih apalagi mungkin banyak platform-platform yang juga udah banyak ngebahas soal ini misalnya kayak gitu jadi yuk kita praktis apa aja sih yang bisa kita lakukan nah mungkin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman dan mungkin bisa ditanyakan mungkin sekitar 3-5 tahun sekali apakah masih sama kadang-kadang gitu coba deh kalau kalian ngisi sekarang terus 3-5 tahun lagi bener-bener masih inget ya bertanya dengan hal yang sama masih sama gak sih jawabannya gitu karena ternyata kalau berbeda ya mungkin saat itu nanti gitu ya itu dirimu gitu tapi yang sekarang bisa berarti ini bukan diriku tapi ya kadang-kadang kita sebagai manusia ya kita growing gitu kita tumbuh kita juga banyak hal yang berubah kita juga berubah dalam hal segala hal gitu jadi ada baiknya kita terus terkoneksi dengan diri kita itu dengan selalu menanyakan-menanyakan hal ini gitu ya jadi kita ini orang seperti apa sih gitu sekarang dari sifat kita perilaku kita coba deh apakah sifat perilaku ini ada 3-5 tahun yang lalu jangan-jangan oh sekarang aku udah lebih kalau lagi apalagi gak baik-baik aja aku sekarang udah lebih tenang dan lebih gak emosian dibanding dulu misalnya kayak gitu itu kan suatu perubahan ya teman-teman terus apa saja prioritas kita saat ini bisa karir kesehatan kalau bisa tulis top 3 atau top 5 jadi kita tahu tuh kayak oh ternyata prioritas kita saat ini tuh ini jadi bisa terlihat jelas lagi prioritas kita apa supaya kita bisa lebih fokus terus goals atau tujuan hidup saat ini apa gak usah terlalu jauh ke depan ya kalau emang sulit dibayangkan kayak mungkin 3 tahun ke depan misalnya seperti itu terus ini juga termasuk tahu perasaan apa yang sering kita rasakan dan apakah perasaan ini bisa kita tangani sendiri atau merasa sudah harus ada butuh bantuan orang lain atau profesional dan apa saja yang membuat kita sekarang bahagia dan hidup kita lebih berarti nah coba tanyakan nama diri sendiri ya bisa di screenshot juga nanti bisa di jawab sendiri setelah acara ini atau mungkin ini mumpung weekend jadi kalian bisa refleksi dirinya nanti ketika weekend oke yang selanjutnya adalah caring ini aku lebih fokus ke self-care ya teman-teman jadi kalau menurut WHO self-care itu mengambil semua langkah yang kita bisa untuk menjaga kesehatan kita dan juga kesejahteraan kita gitu secara fisik dan juga sebenarnya secara mental gitu karena untuk mengelola stres dan segala macam dan juga berarti kita fokus pada diri sendiri meluangkan waktu untuk beristirahat merenung recharge nih ya zaman sekarang banget sih recharge diri supaya lebih termotivasi lagi gitu ya supaya tidak burn out dan intinya kita merawat diri untuk memperhatikan kebutuhan kita secara fisik maupun non-fisik itu apa sih gitu kita lebih care pada hal itu dan itu tentu untuk membalance kesehatan kita baik secara fisik maupun secara mental nah ini ada beberapa self-care ya sebenarnya ada beberapa sih beberapa versi cuma mungkin yang bisa aku coba share disini ada fisikal itu udah jelas ya kayak kita merawat kesehatan tubuh kita gitu ya baik dari hidup yang cukup kita tetap berolahraga atau aktivitas fisik dan juga jaga nutrisi makanan gitu ya kenapa nutrisi ini penting karena aku juga akhirnya baru akhir-akhir ini sih menyadari kalau memang penting ternyata teman-teman tidur ya apalagi tidur tuh penting banget untuk menjaga mood kita tuh penting banget nah aku kebetulan akhir-akhir ini itu sering banyak klien dengan anxiety disorder gitu makanya aku jadi apa ya kira-kira bisa membantu mereka yang lain oh ternyata makanan yang diasup juga itu bisa mempengaruhi gitu istilahnya jadi aku mencarilah makanan apa sih yang kira-kira bisa memicu anxiety gitu bisa memicu kecemasan salah satunya mungkin mungkin udah pada tau juga ya misalnya kayak gula gitu itu kan kalau di anak-anak sugar rush ya ternyata kalau untuk yang anxiety-nya cuk tinggi itu sebenarnya bisa memicu untuk beberapa orang yang anxiety itu bisa memicu untuk lebih anxious lagi gitu atau kafein gitu misalnya itu juga bisa memicu jadi harus tahu apa yang memicu membuat kita tidak baik-baik aja nah itu coba dihindari kayak gitu itu kan berarti kayak cukup mempengaruhi ya nutrisi atau apa yang kita asup gitu nah itu dan kalau yang lain-lain sih sebenarnya ya standar untuk menjaga kesehatan fisik aja kayak olahraga dan apa ya ya tidur itu juga penting aku bilang pokoknya karena kita punya mind and body connection percayalah kalau semua ini terkoneksi ya teman-teman kita sebagai manusia itu udah utuh banget dan semua terkoneksi jadi ketika kita merotubuh kita itu juga akan mempengaruhi pikiran kita dan kita akan memperoleh lebih baik gitu ya nah kalau sosial mau se-intro-introvertnya kita aku juga termasuk introvert garis keras by the way tapi tetap kita sebagai makhluk sosial gak bisa memukiri kita butuh bersosialisasi karena itu salah satu needs kita gitu salah satu kebutuhan kita untuk lebih merasa sejahtera merasa apa ya kebutuhannya terpenuhi di segala area gitu ya tapi tentu aja kebutuhan kita berbeda-beda jadi misalnya kebutuhan sosial kita hanya nongkrong sama satu orang doang nih ngobrol-ngobrol di cafe seminggu sekali cukup yaudah yang penting kan gitu ya kita ada koneksi dengan orang lain gitu kita ada berhubungan sosial dengan orang lain bersosialisasi gitu nah itu yang kita butuhkan nah yang kuncinya adalah berarti kalian cari tahu nih kebutuhan sosial kalian tuh levelnya segimana harus yang ketemu banyak orang kah baru merasa wah kadang-kadang kita ngerasa kok ketika kita habis melakukan itu tuh kita kayak ter energinya jadi atau jadi lebih happy jadi lebih berenergi gitu biasanya kerasa kok gitu bukan malah capek ya kalau capek itu harus hati-hati berarti jangan-jangan udah udah melebihi kuota sosialnya jadi harus tahu kuncinya untuk tahu kebutuhan sosial kalian itu seberapa levelnya sebanyak apa sih dan coba tentu aja untuk tetap meluangkan waktu yang cukup karena kadang-kadang kita sibuk ya jadi harus tetap meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut gitu ya terus ada mental dan emosional mental tentu aja merawat kesehatan mental kita ya sama kayak kalau kita menjaga kesehatan fisik kita kan gitu tapi ini untuk lebih memperhatikan dan menyadari perasaan kita pikiran kita ya lagi-lagi merawat meditasi self-talk jurnal jurnal atau mungkin counseling gitu ya atau bantuan lain untuk lebih merefleksikan diri sedangkan kalau emotional ini lebih untuk gimana cara kita supaya lebih baik dalam bisa mengelola emosi kita jadi ketika kita menghadapi emosi yang tidak nyaman kayak marah cemas sedih itu kita bisa jauh lebih bisa mengelolanya dengan baik gitu nah spiritual ini mungkin gak buat semua orang mungkin ya tapi ini bukan hanya untuk agama ya teman-teman spiritual ini ini tuh lebih ke spiritual tuh lebih kayak kita bisa memiliki inner peace gitu jadi membantu kita untuk lagi-lagi untuk lebih terkoneksi sama diri gitu ya untuk lebih memiliki hubungan yang lebih dalam dengan diri itu kita bisa dengan si spiritual self-care ini biasanya kalau yang suka meditasi ya berdoa juga boleh yang berhubungan misalnya dengan agama self-talk journaling nah ini bisa untuk lebih bisa menenangkan diri gitu ya lebih bisa apa ya healing gitu self-healing sendiri ketika mungkin kita lagi mengalami stress atau kita lagi burn out nah dengan melakukan spiritual self-care ini mudah-mudahan bisa membantu meredakan itu gitu nah kalau self-care versi ini in the soup gak sih setuju gak ini kita bisa ngeliat banget ya cara mereka self-care masing-masing dan gak tau ya menurut aku self-care yang in the soup 2 ini udah pernah nonton kan by the way self-care yang di in the soup 2 ini itu jauh lebih personal gitu karena kalau in the soup yang pertama kayaknya masih lebih ini ya masih lebih kayak apa-apa kayak bareng-bareng nah kalau ini kan lebih banyak sendiri-sendiri gitu ya teman-teman kayak Namjun pasti baca buku terus malah kayak hobi sempet ada less English dan segala macem terus V juga latihan musik yang kayak gitu-gitu jadi mereka lebih punya self-care untuk apa yang mereka sukain masing-masing gitu dan menurut aku itu wow itu emang apa yang mereka apa yang istilahnya patut dapatkan sih setelah sibuk beberapa tahun terakhir ini dia sibuk banget selama pandemi kan mereka malah sibuk ya jadi it's a good thing mereka bisa punya self-care in the soup itu nah ini praktisnya sebenarnya lebih ke punya janji sama diri sendiri oke mulai sekarang aku akan coba lakukan sesuatu untuk lebih menjaga fisik mental emosional sosial dan spiritual kalau mau spiritual itu additional sih sebenarnya fisik mental emosional sosial apa sih yang bisa aku lakukan langsung nih untuk bisa lebih menjaga diriku secara fisik mental emosional sosial oke bisa di screenshot juga untuk nanti diisi ya nanti kalau misalnya udah ada yang ngisi walaupun baru ditulis ya belum dilakukan boleh mention mention aku jadi aku gak tahu wow ternyata sudah oke nih sudah baby step untuk lebih mencintai dirinya sendiri gitu nah kalau dari love lagi-lagi aku akan kembali ke self love gitu ya karena ini yang menurut aku penting untuk kita bahas sekarang juga jadi kalau self love sendiri itu kan apresiasi kita ya atau kita menilai diri kita gitu istilahnya untuk menjadi pantas gitu untuk mendapatkan bahagian kesajakteran diri gitu dan perhatian pada diri sendiri ini penting jadi ini suatu penghargaan lah istilahnya terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan kita untuk mendukung pertumbuhan fisik kita psikologis dan spiritual kita gitu ya jadi intinya apresiasi diri lah terhadap diri sendiri kalau kita ini pantas kita ini pantas bahagia kita ini harus sejahtera gitu secara fisik maupun mental ini yang menjadi apa ya inti dari self-love gitu ya itu berarti ini ya sebenarnya self-love ini ya intinya gabungan dari yang tadi-tadi udah kita bahas ya dari compassion caring connection gitu jadi kita menerima diri apa adanya segala kelebihan kekurangan berarti kita memelihara dan bersikap baik pada diri kita secara fisik maupun mental menghormati diri kita gitu dan berusaha terus mencari kebahagiaan diri kita sendiri memperhatikan kebutuhan diri dan tidak mengorbankan kesejahteraan kita untuk menyenangkan orang lain kita sudah punya boundaries gitu ya sah boundaries itu penting banget kita punya boundaries untuk berani atau tega atau apapun say no kalau memang itu bukan yang kita mau atau kita gak punya kapasitas itu gitu ya memaafkan diri dan belajar dari kesalahan juga menerima dan belajar dari kegagalan ya ini kan jadi gabungan yang tadi ya jadi sebenarnya self love adalah gabungan dari hal-hal yang tadi udah kita bahas sebenarnya dan gimana sih cara self love ini improve mental health gitu ya karena lagi-lagi ketika kita mempraktekan self love itu secara teratur ya teman-teman mudah-mudahan kita akan terus dijadikan habit gitu kita jadi lagi-lagi lebih aware sama diri sendiri lebih peka apa yang kita inginkan kita pikirkan dan kita rasakan dan ini juga berarti kita bisa bertindak sesuai keinginan kita kita yakin gitu apa yang kita mau karena itu benar-benar apa yang kita mau bukan lagi ngomongan orang nih kamu disuruh ini atau misalnya karena kebanyakan orang pilih itu kita jadi pilih itu enggak ini keinginan aku sendiri untuk melakukan ini atau mempunyai keputusan ini kayak gitu ya jadi kita lebih punya andil dalam setiap keputusan atau langkah yang kita ambil dalam diri dalam hidup kita gitu ya dan tentu aja kita akan merasa semakin content gitu ya semakin alive secara fisik maupun mental dan seperti kata Namjoon the biggest love is the love for oneself so if you want to love others you should love yourself first kalau soal self love menurut aku aku baru dengar lagu ini sih baru sih sebenarnya lagi-lagi kan aku baru ya baru mendengar lagu-lagunya aku lebih suka kayak kayak nonton run BTS gitu-gitu sih yang kayak perilaku-perilaku mereka sih yang pocak-pocak dibandingkan dengar-dengar lagu-lagunya sebenarnya tadinya gitu tapi ini-ini bisa banget loh kalian jadiin afirmasi si lagu ini karena menurut aku ini bagus banget untuk afirmasi kalian kalian bisa catat di jurnal bisa kalian tulis sendiri terus kalian taruh di HP jadi screen ya kayak di screen lock di depan itu ya karena ini afirmasi positif banget menurut aku I'm the one I should love in this world shining me precious soul of mine I finally realized so I love me not so perfect but so beautiful jadi ini jadiin afirmasi deh maksudnya ini apa sih suggestion aja ya karena menurut aku ini bagus banget buat afirmasi menurut aku terus nah praktisnya ini oke semudah oke satu langkah nyata yang akan saya lakukan segera jadi bisa sesegera malam ini sesegera besok sesegera weekend ini untuk lebih mencintai diri saya adalah apa nah ini coba dipikirin mungkin bisa dilihat dari sini gitu kalau bingung kayak dari mana yang mulanya mungkin bisa lihat dari sini karena ini meaning dari self-love tuh ini jadi mungkin bisa pilih salah satu dan coba aplikasiin salah satu dan coba untuk dilakukan secara rutin ya nah kalau answer love myself ini menarik karena menurut aku ini bukan cuma soal love my maksudnya kayak menggembur-gemburkan love myself tapi juga dia memberitahu kalau ketika kita mencoba untuk mencintai diri sendiri kita tuh ada struggle-nya juga kok gitu itu gak semudah itu kita tiba-tiba oke I love myself oke gitu gak kayak gitu kita butuh banyak usaha kita butuh butuh banyak proses dan bahkan kita akan mungkin di tengah-tengah perjalanan proses untuk lebih menemui diri sendiri lebih mencintai diri itu ada kendalanya gitu ada halangannya halangannya apa sih nah ini kadang-kadang kita facing our own demon ya gak sih kadang-kadang disini itu gak bisa kita rem ada aja kayak inner critic ada aja mikir ah I'm worthless I'm not good enough ah dia tuh lebih better ah kayaknya aku mau coba shuffle kayak apa juga gak bakal berubah deh dengan keadaan kayak gini so that's our own demon ya teman-teman itu yang aku bilang our own demon lah istilahnya jadi kita harus hati-hati ketika pikiran ini datang atau justru unsupportive environment misalnya ternyata kita mau berubah nih lebih baik tapi misalnya temen deket justru bilang ah ngapain sih lo gak bakal bisa berubah kali gitu atau keluarga ngapain sih berubah apa segala macam gak penting bla 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 yang penting belajar dan segala macamnya itu kan unsupportive environment ya atau justru kalian impassion sama prosesnya gak gak sabar sama prosesnya jadi kayak baru dilakuin misalnya tiga bulan kok aku gak berubah sih kayaknya gini-gini aja nih aku udah mencoba begini-gini tapi kayaknya aku tetep ngerasa down aku ngerasa ini nah coba ketika ini datang ini kan berarti kayak rintangan ya ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang baik tuh kita pasti ada kok rintangannya terus gimana cara overcommitnya pertama adalah penting memang kita punya alasan spesifik kenapa sih kita harus lebih mencintai diri kita sendiri gitu kalau bisa aku paling seneng kalau apa ya suggest orang itu digambarin deh atau ditulis atau sesuatu yang bisa kita lihat secara visual karena itu akan lebih jelas gitu ya terlihatnya dibanding cuma ada di pikiran kita dan kita maksudnya tidak tidak terlihat gitu jadi gambarin deh atau bayangin diri kalau misalnya kita punya self-love lebih baik apa sih apa sih yang bakal terjadi gitu apa sih hal baik yang akan terjadi pada diri kita terutama dan impactnya apa sih buat kita yang secara positif itu impactnya apa sih ketika kita punya self-love yang lebih baik dibanding sekarang kayak gitu ya jadi lebih spesifik lebih jelas lagi lebih divisualisasi lagi supaya lebih jelas goalnya kita tuh sebenarnya untuk tahu self-love ini tuh bisa membuat apa sih kita merasa lebih seperti apa sih karena kita pasti tentu akan mencari sesuatu hal yang lebih baik ya kan terus juga be mindful be mindful yang tadi ya selain sini ini juga lebih yaudah prosesnya dijalanin dengan dengan santai prosesnya juga dijalanin dengan sabar karena mungkin tiga bulan tuh gak cukup proses kita untuk mengenal diri misalnya kita butuh proses lagi yang lain-lain belum kalau misalnya kita ada luka masa lalu belum kita ada trauma itu kita harus menyelesaikan itu dulu kita membuang membuang apa ya yang tidak penting lagi di diri kita dulu kita buang baru kita masukin ke hal-hal yang lebih positif sama diri kita itu beda soal ya tapi intinya gitu percaya aja mau prosesnya sabar aja mau prosesnya dan kalau misalnya memang udah mulai gak enak dan mulai ada apa ya itu ya tadi inner critic dan segala macem or on demand sudah mulai muncul make a gratitude list juga mudah-mudahan membantu gitu oke yang penting oke gratitude-nya apa setidaknya aku sudah satu langkah lebih maju sekarang karena aku sudah melakukan cara-cara ini untuk lebih mencintai diriku sendiri kayak gitu ya dan goal kita mudah-mudahan seperti Jimin gitu jadi ketika walaupun kita ada halangan walaupun kita ada rintangan kita kayak saying halangan-halang itu sorry you can't stop me loving myself kayak gitu ya teman-teman jadi mudah-mudahan kita bisa nanti goal-nya tuh sampai kayak gitu saking kita udah merasa content sama diri sendiri sudah lebih mencintai diri kita sendiri dan yang terakhir find the right support system karena tadi ya hubungannya sama unsupportive environment mungkin kita lingkungan sekitar kita yang inti gitu bisa keluarga bisa teman dekat itu mungkin tidak mendukung kita gitu tapi kita selalu bisa kok create support system sendiri termasuk kalian yang disini kalian tuh udah punya komunitas loh gitu dari AHC mungkin kalian ikut komunitas army yang lain karena aku lihat kayaknya komunitas di Indonesia aja banyak banget kan itu kan kalian kayak ngerasa pasti tersupport kalian ngerasa satu visi misi karena misalnya menyukai idol yang sama dan punya concern sama mental health juga dan seperti itu dan ketika kita ada in the right support system itu akan apa ya mendorong kita lagi untuk semakin oke mungkin kemarin aku down dan segala macam gak apa-apa tapi dengan support-support ini aku akan berusaha lagi nih untuk gimana caranya untuk lebih mencintai diri sendiri gitu ya karena percaya aja alone kita udah strong alone we are strong but together we are stronger dengan kalian punya komunitas kayak AHC dan yang lain itu kalian akan lebih stronger lagi gitu well there are some times when we feel our life is so hard ya life is hard teman-teman gak bisa kita pungkirin gitu buat siapa aja aku yakin hampir sama gitu ya melihat hidup ini kadang-kadang sulit tapi bukan berarti kalian gak bisa enjoy gitu menjalannya gitu yang penting kalian terus berusaha untuk bisa lebih baik lagi besok aja gitu misalnya aku akan coba lebih baik besok aku akan dan hari ini down aku yakin nih besok aku akan merasa lebih baik gitu jadi punya hopeful itu ya gitu punya hope itu gitu ya dan ketika ada sesuatu yang tidak baik-baik aja atau gak tepat coba deh find out gimana caranya untuk fix the problem gitu the issue atau gimana caranya untuk bisa membuat diri kita lebih baik gitu ya yang paling penting yang paling penting terus-terusan untuk apa ya berlaku baik pada diri sendiri gitu termasuk remember magic shop ya kalian pasti udah udah tau impact lagu ini buat sebagian orang tuh kayak wow gede banget aku ada waktu itu sempat yang waktu sama AHC juga kan sempat buka let's talk tuh yang buat ngobrol sama Arnie itu juga wow ternyata segitu impactnya lagu-lagu gak cuma magic shop sih cuma kebanyakan katanya magic shop ini tuh bisa jadi apa ya jadi semakin merasa gak sendirian gitu dan merasa lebih apa ya kayak ada yang nemenim aja gitu jadi segitu powerfulnya lagu-lagu BTS ini buat kalian buat kita semua gitu dan ini juga kayaknya kata-kata salah satu kata dari Namjoon deh kayak kita bisa kalau use BTS to love ourself more gitu ya teman-teman ya kayaknya gitu aja jadi semoga tetap semangat dan tetap being kind to yourself ya semoga setelah ini praktis-praktisnya dijalanin dan mention-mention kalau udah melakukan dan semoga webinar kali ini bermanfaat terima kasih banyak terima kasih Terima kasih.